Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Inah Carkinah Masih sui Science Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial mengenai Principal Component Analysis atau disebut PCA dengan menggunakan software Envy Principal Component Analysis atau PCA ini adalah suatu teknik analisis yang digunakan dalam bidang statistika dan juga data science Dengan memanfaatkan teknik analisis ini kita dapat meringkas informasi yang telah tercantum dalam tabel data besar sehingga menjadi beberapa kumpulan indeks ringkasan yang lebih kecil Jadi, tab visualisasi dan analisis data pun menjadi lebih mudah untuk dilakukan Envy ini memungkinkan kita menghitung statistik baru atau memutar dari statistik yang ada Kita juga dapat menyimpan keluaran sebagai nilai baik floating point, integer, long integer, atau double precision Kita juga memiliki opsi untuk subset output dari rotasi PC berdasarkan eigenvalues dan untuk menghasilkan output hanya dari band PC yang kita butuhkan Baik, kita langsung ke tutorialnya Yang pertama, kita pilih file Lalu kita klik open Dan pilih citra yang akan kita gunakan Tipe citranya yaitu MTL Lalu kita klik buka Setelah terbuka Kita zoom in pada wilayah kajian yang akan kita gunakan Di sini saya memilih wilayah kajian yaitu Kabupaten Indramayu Selanjutnya Dari toolbox kita ketikan PCA Lalu kita klik yang forward PCA rotation new statistic Dan akan muncul dialog file input komponen utama Selanjutnya Pilih citra yang akan kita gunakan Yaitu di sini saya memilih yang spektral subsetnya itu Memiliki 7 band Lalu kita klik ok Lalu akan muncul jendela forward PC parameters Selanjutnya Klik stat subset Untuk menghitung statistik berdasarkan subset spasial atau area di bawah ROI Statik ini dihitung diterapkan ke seluruh file atau subset spasial file Selanjutnya Masukkan statistik XY Dan ubah ukuran faktor kurang dari 1 Di bidang yang sesuai Untuk mensub sample data saat menghitung statistik Ini meningkatkan kecepatan penghitungan statistik Misalnya Menggunakan faktor pengubah ukuran 0,1 Akan menggunakan setiap piksel ke 10 Dalam perhitungan statistik Kita ubah menjadi 0,01 X dan Y Lalu kita pilih untuk outputnya Di sini pilih folder untuk penyimpanannya Dan kita namakan noise statistic Setelah itu kita klik buka Setelah itu kita klik buka Misalnya Misalnya gunakan matrix covariant saat menghitung komponen utama Dan gunakan korelasi matrix Ketika rentang data sangat berbeda Antara band dan yang diperlukan normalisasi Selanjutnya untuk output resultnya Kita pilih file Dan kita pilih File penyimpanannya Dan kita namakan noise statistic kembali Lalu kita klik buka Untuk output data type-nya kita pilih floating point Dan selek subsetnya kita nolkan saja Dan number of outputnya Kita pilih yang band 7 Setelah itu kita klik ok Setelah itu kita tunggu prosesnya hingga selesai Terima kasih Setelah itu kita klik buka Menjadi seperti ini Jika Anda memilih no Untuk memilih subsetnya NV ini melakukan transformasi Dan menambahkan output ke manager lapisan Jendela plot PC-nya juga akan muncul Untuk menampilkan citranya Kita pilih file Kita klik data manager Dan kita klik band selection Dan kita scroll ke bawah Di bagian noise statisticnya Kita klik band 432 Lalu kita klik load data Maka akan muncul Perubahan dari warna citranya Hasil dari transformasi PCA Menampilkan citr yang lebih jelas Dibandingkan komposit citr aslinya Dapat dilihat juga Komposit band 432 PCA Yang kita load datanya tadi Dan hasilnya akan menjadi seperti ini Baik Sekian tutorial dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum wr. wb